Hi Nicorn, it's me DJ, welcome back to my channel Jadi kalo misalnya kalian udah sering nontonin video aku dari lama Atau tau aku dari lama, kalian pasti tau Tipe kulit aku itu oil itu combination Dan juga acne prone Jadi aku tuh mudah banget jerawatan Dan memang dulu itu sempet break out parah Dalam jangka waktu yang cukup lama Jadi kalo misalnya kalian lihat foto-foto tadi Yang waktu aku break out Dan kalian lihat muka aku yang sekarang Udah jauh banget, mendingan Memang udah sembuh Karena dulu itu aku tuh belum kenal sama yang namanya Skin barrier Jadi waktu itu memang lagi jamannya 10 step Korean skincare routine Dan juga lagi jamannya eksfoliasi Kayak chemical exfoliator itu lagi nge-booming banget Yang dimana memang produk-produknya itu Ingredientsnya itu harsh atau kasar Kekulit, bukan kasar dalam artinya dia jelek ya Tapi karena memang waktu itu aku itu break outnya Karena salah satu faktornya itu Karena kesehatan skin barrier aku itu tergambu Atau skin barriernya itu lagi rusak Jadi kalo misalnya kalian tuh skin barriernya lagi bermasalah Kalian itu bener-bener harus minimalism skincare Mengistirahatkan dulu kulit kita dari Banyaknya skincare-skincare di luar sana Pokoknya harus fokus pada skincare-skincare yang menghidrasi Melembabkan dan juga menenangkan Mungkin kalian bisa fokusin dulu ke basic skincare Atau kalo misalnya kalian memang mau nambahin serum Atau kalo misalnya kalian mau nambahin obat Obat total jerawat Pastiin yang memang ingredientsnya itu gentle, mild, lembut ke kulit kita Maka dari itu disini di review yang kali ini Juga aku saranin ke kalian yang memang sesuai sama concern kulit aku Tapi tetep fokus ke menjaga skin barrier Ini tuh salah satu brand yang lagi terkenal banget di TikTok viral di TikTok Berkat si obat total jerawatnya ini Mungkin juga ada kalian yang pernah denger atau pernah liat di TikTok Nama brandnya ini adalah Adara Jadi si Adara ini yang memang lagi terkenal di TikTok sekarang Itu yang terkenal banget itu sebenernya obat total jerawatnya Jadi dia ini dari series yang namanya Be Clear Jadi memang aku punyainya cuman yang Be Clear doang Dia di dalam seriesnya ini Ada obat total jerawatnya sama ada serumnya Si Adara ini semua produknya udah backbomb, halal, dan juga dermatologi test By the way, selalu masuk ke reviewnya Ini aku kasih dulu ke kalian foto before and afternya Aku pemakaian selama 2 minggu Dan memang kalian bisa lihat disini Kalau misalnya jerawat-jerawat aku tuh lebih kayak cepet kempes Lebih cepet memudar juga Dan gak meninggalkan bukas jerawat So, kita langsung aja mulai ke pengenalan produknya Jadi kenapa sih seriesnya ini dinamain Be Clear? Karena memang seluruh produk dari series Be Clear ini Itu memakai ingredients utamanya itu adalah Bee Venom atau racun lebar Bee Venom ini mengandung apamain Fosolipase dan Hyaluronidase Yang terbukti dapat membantu merasang produksi kolagen dan elastin kulit Dan dia ini juga memiliki senyawa aktif berupa melitin Yang memiliki sifat antimikroba dan anti-inflammasi Jadi setelah kita denger penjelasannya tadi Memang Bee Venom ini cocok banget untuk kulit yang acne pro Atau kalian yang sekarang lagi punya jerawat yang lagi gede-gede Dan juga beruntusan yang super banyak Oke, jadi yang pertama kita bakal review dulu serumnya Baru nanti yang obat total jerawatnya Jadi serum ini namanya Bee Clear Acne Concentrate Menurut aku dia ini serum acne yang tipenya itu Cukup memberikan kelembaban dan gak harsh atau keras ke kulit Dan termasuk gentle dan mild untuk kulit yang sensitif Claim serum ini itu merawat kulit berjerawat Menyamarkan bekas jerawat Melembabkan kulit dan ramah di kulit yang sensitif Untuk cara membuktikan claim-claim yang ada pada serum ini Kita tinggal melihat analisa dari Skin Carisma dan Insider Coder Untuk full ingredients dan juga key ingredients dari serum ini Dan ini memang analisanya itu udah ada di website-nya Ini secara langsung jadi gak bisa dimanipulasi ya Kalau memang misalnya jelek atau ada yang bagus Atau ada yang gak cocok kandungannya sama kalian Ini bisa langsung kelihatan Jadi disini kalian bisa lihat bahwa full ingredientsnya ini Mild, gentle, dan aman untuk kulit Karena dia gak ada alkohol, paraben, silikon, dan gak ada fragrance juga Maupun essential oil Kayak ingredients yang pertama of course ada bifenom Yang fungsinya udah aku jelaskan tadi di awal Yang kedua dia ada time-release salicylic acid Jadi time-release salicylic acid ini apa sih? Kalau misalnya kalian tahu salicylic acid ini adalah BHA Yang memang terkenal banget untuk mengatasi jerawat Untuk mengatasi black hat atau komedo-komedo hitam Dan untuk mengontrol sebum production Serta dia ini juga anti-inflammatory atau anti-peradangan Jadi memang bagus untuk acne atau jerawat yang lagi meradang Tapi memang BHA ini dia itu kadang sensitif di beberapa kulit Makanya di serum ini itu bagus menurut aku Karena dia ini nambahin teknologi Time-release technology Yang dimana time-release technology ini? Dia ini more gentle delivery system Jadi dia ini pelan-pelan lepasin si BHA-nya ini ke kulit kita Jadi gak langsung nih BHA ini dikasih ke kulit kita Jadi supaya kulit kita itu gak kaget Jadinya gak bakalan bikin kulit kita itu tambah iritasi Yang ketiga di ingredientsnya dia ada tiga jenis hyaluronic acid Dia ini membantu memperbaiki skin barrier function Agar lebih sehat dan terasa lembut Yang keempat ada Naya Cinemat yang dimana terkenal untuk mencerahkan wajah Dia ini oke banget di kulit aku untuk si Naya Cinemat ini Untuk menghilangkan dark spot dan juga bisa mengontrol sebum dan memperkuat skin barrier Dan for your information aku juga dapat infonya Kalau misalnya serum ini itu dapat membunuh bakteri 99,9% Ini aku liatin fotonya Menurut aku ini tuh serum yang all in one banget Selain untuk basmi dan cegah jerawat Serum ini juga dapat memudarkan bekas jerawat Dan tetap melembabkan dengan bantuan Naya Cinemat dan Hyaluronic Acid dan kawan-kawannya Teksturnya ini gel light tapi lumayan cepat merasap dan nggak lengket Finishnya bikin kulit jadi glowing sehat gitu menurut aku So far pakai serum ini bantu wajah aku kalau lagi jerawatan Karena dia nggak keras gitu Nggak ya nyakitin kulit dan super gentle ke kulit Next setelah serumnya ini pasti yang kalian tunggu-tunggu juga Yaitu adalah obat total jerawatnya Jadi ini acne spot treatment mereka Ada dua ya Jadi yang si Putu ini adalah Be Clear Acne Gel Yang si Pink ini Be Clear Acne Treatment Jadi apa sih bedanya dari kedua ini? Jadi kalau misalnya yang putih ini kelihatan juga dari gambarnya Dari lebahnya yang masih senyum Jadi dia ini cocok banget untuk jerawat-jerawat itu yang nggak terlalu bandel Jerawat-jerawat yang memang baru mau muncul Yang kayak bentol-bentol merah gitu Atau cocok juga bagi kalian yang pemula Yang baru-baru mau pakai obat total jerawat Nah kalau misalnya yang pink ini Dia ini cocok banget untuk kalian yang memang jerawatnya itu gede-gede banget Kayak jerawat batu atau jerawat yang lagi Kayak gunung mau meletus yang pedih Nah kalau misalnya untuk peruntusan aku kadang lebih suka pakai yang si Putu Jadi untuk acne spot treatment ini Bisa dipakai remaja mulai dari umur 12 tahun Jadi memang super aman banget untuk kulit Untuk keduanya ini kalau kita lihat analisa full ingredientsnya Mereka sama-sama nggak ada alkohol, fragrance, dan essential oil Jadi memang aman untuk kulit sensitif Bedanya ini terletak di key ingredientsnya Untuk yang acne gel atau yang putih ini Yang pertama ada bifenol dan anti-microbal peptide Untuk membunuh bakteri jerawat secara tuntas Terus yang kedua ada low salicylic acid Seperti yang aku dijelaskan tadi di serumnya Kalau memang salicylic acid atau BHA ini bagus banget untuk mengatasi jerawat Untuk mengatasi bekas jerawat dia juga bagus banget Karena dia ini pakai low salicylic acid Jadi nggak akan terlalu mengiritasi kulit kalian Terus dia yang ketiga ada fermented honey Untuk membersihkan pori-pori Lalu ada kandungan yang soothing atau menenangkan Seperti panthenol, allantoin, boswellia, serata extract Mereka ini cocok untuk menenangkan kulit yang lagi meradang Atau jerawat yang lagi meradang Untuk yang pink ini atau yang acne treatmentnya Dia ini high tingur desi ada bifenol plus salicylic acid Dengan time release technology Jadi dia ini BHA yang persentasenya lebih tinggi Dibandingkan acne gel tadi Tapi tetap tidak mengiritasi Karena ada time release teknologinya tadi Dan yang kedua ada nail cinemate Untuk mengontrol produksi sebum dan menghilangkan bekas jerawat Yang ketiga ada natural enzyme untuk membersihkan pori-pori Ada hydroxide hyaluronic acid untuk memperbaiki struktur kulit Agar jerawat tidak muncul kembali Lalu ada di potasio glycerhizate Sebagai anti-inflammatory atau anti-peradangan dan mengontrol sebum Ada glycerin dan panthenol juga Dimana terkenal bagus untuk kesehatan skin barrier Untuk teksturnya menurut aku yang ini gel ini lebih ringan dan cair Karena dia memang teksturnya itu kayak gel gitu loh Gel yang agak lebih ringan Sedangkan yang pink ini dia agak lengket Dan kayak gel sih memang teksturnya Tapi gak seringan yang acne gelnya tadi Mungkin karena yang pink ini kan memang lebih strong dia ya Untuk mematasi jerawatnya Oke unicorn Jadi segitu aja untuk review aku kali ini Memang kalau misalnya sekarang kalian memang concern kulitnya itu Kayak aku memang acne prone Dan kalau misalnya skin barriernya keganggu dikit Jadi muncul jerawatan Yang aku ingatkan adalah Kalau misalnya concern kulit kalian itu seperti itu Kalian harus bener-bener fokusin Sama yang namanya basic skin care Dan juga skin care-skin care yang menghidrasi Melembabkan dan juga menenangkan Yang mild yang gak harsh ke kulit Terus juga jangan sampai over exfoliasi Oke semuanya jadi segitu aja untuk kali ini Aku harap kalian suka dan videonya bermanfaat Jangan lupa semuanya juga untuk bergabung bersama Aku udah besarin ikor ini dengan klik tombol subscribe Bye bye